Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Dalam video kali ini DevaraTV Ia akan coba untuk upgrade Yang namanya game yang satu ini teman-teman Ya ini jadi yang namanya Sebuah game pesawat teman-teman Wow keren banget ya Nah sebelumnya itu kayak gini teman-teman Ini adalah sebuah game mobil kayak gini Ya ini adalah game mobil balap kayak gini teman-teman Nah ya tapi mungkin kalau misalkan Kita coba mainkan terus itu Kayaknya bosan ya teman-teman Makanya disini saya coba untuk upgrade teman-teman Nah pada bagian sini Ini bagian kardusnya kita coba Untuk kita rusakkan terlebih dahulu Kita coba untuk buka terlebih dahulu teman-teman Ini supaya nantinya Bagian kertas gulungannya ini bisa kita ganti Oke kertas gulungannya kita ambil teman-teman Nah seperti ini Dan selanjutnya kita bakal coba Untuk ambil juga mobilnya ini teman-teman Oke kita coba ambil Dari lem yang bagian sini Nah selanjutnya pada bagian sini Kita coba ukur untuk lebarnya Ya kurang lebih itu adalah 10 cm Tapi ya kalau bisa itu Jangan terlalu lebih ya teman-teman Kalau bisa itu agak kecil dikit gitu 10 cm cuman kurang teman-teman Nah pada bagian sini kita gunting Pada bagian sini ini adalah Bagian jalurnya teman-teman Nah gulungan kertasnya ini Dan menjadi sebuah jalur Untuk pesawatnya itu tadi teman-teman Nah pada bagian sini kita kasih yang namanya Garis-garis Terus juga dikasih yang namanya Bentuk-bentuk awan gitu teman-teman Nah kalau misalkan bentuk-bentuk awannya ini Bisa teman-teman kasih yang namanya Sebuah bentuk-bentuk awan Terus udah kayak gitu Nanti ada kayak hujannya gitu mungkin Atau enggak petirnya gitu ya teman-teman Jadi sedang melewati badai gitu ya Kurang lebih gitu tuh Nah oh iya buat teman-teman nih Jangan lupa untuk menekan tombol like Dan tekan tombol subscribe-nya sekarang Jika teman-teman suka Nah oke teman-teman Pada bagian sini kita coba Lihat nih teman-teman Ini awannya sudah dikita Bentuk-bentuk seperti ini Supaya nantinya ini pada bagian sini Lebih kecil lagi Iya bagian sampingnya ini ya Kita kasih yang namanya potongan nih teman-teman Ini supaya lebih kecil lagi teman-teman Jadi supaya muat juga Saat gulungan tersebut Masuk ke bagian gulungan sini nih teman-teman Wih di keren banget nih teman-teman Ini kayak sebuah itu apa Permainan game Cuman ini tuh sedang kita ganti nih Permainan gamenya nih teman-teman Oke kita coba Untuk bisa ambil seperti ini Dan selanjutnya kita kasih yang namanya lem Pada bagian sini ini Supaya bisa tersambung teman-teman Nah oke kita sambungkan seperti ini teman-teman Nah oke kita tempelkan pada bagian sini Nah selanjutnya teman-teman Apabila pada bagian sini sudah tersambung ya teman-teman Nah bisa teman-teman coba cek terlebih dahulu Apakah jalurnya ini lancar atau tidak Kalau misalkan kurang lancar ya teman-teman Agak nyendat-nyendat Atau gimana bisa teman-teman perbaiki Bagian mana kendalanya Selanjutnya pada bagian sini Kita buat nih bentuk pesawatnya Cuman yang kecil aja teman-teman Ini supaya ya nantinya itu ada bentuk pesawatnya gitu teman-teman Wih dik Keren banget ya teman-teman Ini adalah sebuah bentuk pesawat seperti ini Ya kecil seperti ini teman-teman Nah selanjutnya pada bagian sini apabila pesawatnya ini sudah dibentuk-bentuk seperti ini Dan menyerupai sebuah pesawat yang kecil kayak gini teman-teman bisa coba untuk berikan yang namanya sebuah garis-garis Ataupun bentuk ataupun gambar-gambar gitu teman-teman Menggunakan yang namanya spidol ataupun pulpen ya teman-teman Wih dikeren banget deh pokoknya Oke kita coba tempelkan pada bagian sini nih teman-teman Nah selanjutnya teman-teman bisa coba pasangkan bagian sini ini adalah bagian pesawatnya teman-teman Nah teman-teman bisa coba terlebih dahulu apakah ini sudah pas atau belum Kalau misalkan belum ya teman-teman Nah misalkan kalau belum gitu bagian gulungan ini tuh kayak kurang macet gitu Kayak kurang macet-macet gitu Agak macet gitu ya teman-teman bisa coba untuk perbaiki terlebih dahulu Seperti yang saya lakukan pada bagian sini Ini gulungannya kurang mundur ke belakang yang bagian keduanya itu teman-teman Nah kalau misalkan sudah bisa teman-teman coba untuk pasangkan lagi ya teman-teman Nah pada bagian sini bisa teman-teman kasih yang namanya sebuah lem tembak Ataupun sebuah lem ya teman-teman Yang pokoknya itu nantinya supaya bagian kardus lapisannya ini yang sudah kita bongkar ini bisa terpasang lagi tentunya Oke teman-teman pada bagian sini kita kasih yang namanya sebuah lem Oh iya buat teman-teman nih jangan lupa untuk menekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya sekarang Jika teman-teman suka ya Nah pada bagian sini sudah kita coba nih Ini kita coba ya teman-teman untuk macu-macuin Tapi ini kayaknya pesawatnya kurang agak menggir ke sana teman-teman Oke kita coba untuk lepas terlebih dahulu teman-teman Supaya nantinya ini bagian pesawat ini bisa disesuaikan tempatnya Jadi supaya tidak nabrak banget sama awan ini teman-teman Nah pada bagian sini kita tempelkan Nah kita taruh pada bagian sini teman-teman Oke nah pada bagian sini apabila sudah selesai kita coba lagi teman-teman Apakah emang benar bisa Wih di keren banget ya teman-teman Dan inilah dia sebuah game pesawat ya teman-teman Wih di ini tadinya game mobil balap ya Tapi sekarang jadi pesawat teman-teman Nah ini tuh ya tujuannya adalah untuk menghindari yang namanya sebuah awan-awan hitam itu teman-teman Ya kurang lebih seperti itu lah ya Kita coba untuk gunakan yang namanya baterai Kita pasangkan baterainya pada bagian sini Kalau misalkan mau jalanin kita tekan aja nih tombol yang bagian kanan ini Kalau mau belok kita coba untuk belokkan ke kanan dan juga ke kiri teman-teman Pada bagian kiri game ini teman-teman Wih di keren banget ya Kita coba untuk pelan-pelan aja teman-teman Karena memang ini saya belum terbiasa dengan jalur yang seperti ini teman-teman Wih di keren banget ya Nah Wih di ini benar-benar keren banget teman-teman Oh iya buat teman-teman nih jangan lupa untuk menekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga Apabila teman-teman suka dengan video ini ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Apabila saya ada salah-salah kata mohon dimaafkan Semoga bermanfaat dan bisa menambah kreativitas buat teman-teman Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!